Halo sahabat-sahabat asam kaya ini semua semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat tak kurang sesuatu apapun ini saya akan berbagi cara pembuatan plafon model drop selling yang nantinya bisa ada untuk penempatan lampu LED ataupun lampu kita seperti itu itu mumpung lagi ada teman saya itu tukang plafon nanti dia akan menunjukkan posisi-posisi nanti antara ketinggian level yang flatnya sama dropnya masih berapa terus jeda tingginya berapa lubangnya berapa untuk mundurnya berapa nanti akan dijelaskan nanti biar untuk pembuatannya atau teman-teman kita yang mengikuti cara pembuatan plafon model drop selling seperti ini akan lebih paham biar nantinya pada saat dipasang itu akan terlihat lebih matching karena pengambilan untuk ketinggian-ketinggiannya itu akan lebih mudah seperti itu emas coba dulu perbedaan antara level yang atas sama yang bawah perbedaannya berapa itu ini perbedaannya 15 cm masih ada terlihat lubang berapa cm itu berarti nanti kita bisa buat mempertin lighting di situ nanti kita bisa pakai lampu terlihat sinarnya tapi untuk unit lampunya sendiri tidak terlihat tutupnya tadi mas berapa tingginya nanti kita pasang untuk kita di situ posisi itu tegukan nanti kita pasang variasi pakai list seperti itu terus tinggal itu majunya nah antara posisi dropnya itu majunya berapa itu saya kasih lima benar Pak 15 cm untuk majunya berarti nanti plafon yang flat tetap kita pasang mundur kalau sama pengambilan pengambilan titik segitunya kan 60 cm coba ditunjukkan mas 60 cm nah itu posisi itu 60 cm tapi nanti untuk penempatan lightingnya kita ada mundur jadanya itu kurang lebih 15 cm 15 cm seperti ini akan saya tunjukkan posisi yang sudah jadi nah ini posisi bagian sini yang di posisi depan ini yang sudah jadi seperti itu di posisi penghujungnya kita tutup seperti itu itu ada posisi berdiri tingginya 7 cm nah itu nanti lubang penempatan lightingnya masih terlihat ada lubang seperti itu 8 cm tapi nanti unit lampunya sudah tidak terlihat nah itu posisi posisi lubang itu posisi lubang itu nanti saya fungsikan untuk penerangan sinar matahari ini akan saya lihat perlihatkan dari bawah nantinya diatasnya akan saya kasih kaca nantinya sinar matahari akan masuk seperti itu itu sinar alami itu sinar alami dari sinar matahari posisi lubang itu itu nanti kita buat penempatan kaca mantep kan oke terima kasih sahabat-sahabat atasan kaya itu semua itu tadi penjelasan singkat cara kita membuat plafon drop selling ketinggian untuk ngumpetin unit lampunya terus level-levelnya terima kasih sudah diselaskan sama teman-teman saya terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya salam dari kami salam membangun terima kasih sudah menonton terima kasih sudah men знак terima kasih sudah menuju jadi mittine